Komisi 8 DPR RI kunjungi kawasan Doli, Surabaya untuk belajar seputar pemberdayaan warga pasca ditutupnya areal ekslokalisasi ini. Mereka berharap kawasan ini bisa jadi contoh penutupan lokalisasi di kawasan lain, termasuk Kali Jodoh. Senin siang, 10 anggota Komisi 8 DPR RI datangi ekslokalisasi Doli di Jalan Putrajaya, Surabaya. Salah satu diantaranya adalah Desi Ratansari. Di tempat ini, rombongan wakil rakyat belajar langsung dari pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM, pasca ditutupnya kawasan ekslokalisasi Doli. Kalaupun ini menjadi suatu kegiatan perubahan yang berhasil, bisa dibuat duplikasi di daerah-daerah lain. Tapi tentunya duplikasi ini tingkat keberhasilannya bagaimana? Tingkat keberhasilan efektivitas dan efisiensi bisa diketahui kalau memang ada evaluasi, gitu kan? Bukan cuma sekedar duplikasi, karena setiap daerah memiliki keunikan, setiap daerah memiliki budaya, memiliki latar belakang yang berbeda, motivasi yang berbeda, yang tentunya belum itu bisa epo-po-epo. Beragam produk dihasilkan oleh 10 unit sentra UMKM Doli. Salah satunya adalah batik. Sejak 2 tahun lalu, beragam motif batik tulis dikembangkan di tempat ini. Jadi UMKM ini ada beberapa, kalau yang sepatu itu memang dari awal ya, kalau yang semilain ini kita bersama-sama, bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa, kesarapan. Kemudian batik itu bapak emas. Kita tidak akan berhenti, kita terus sosialisasikan ke masyarakat bahwa Surabaya punya batik yang insya Allah tidak kalah. Meski senyumlah kendala dihadapi para pelaku UMKM, mereka antusias terus didorong untuk tetap mandiri. Kita yang selama ini kesulitan masih pemasaran. Kalau modal itu dari penjualan kita belikan lagi, kita modal sendiri soalnya. Selama ini kita masih modal sendiri. 2014. Pemberdayaan warga ekslokalisasi di kawasan Doli nantinya akan menjadi pelajaran untuk diterapkan di kawasan lain, termasuk di ekslokalisasi Kali Jodoh. Juli Susanto, melaporkan untuk NET.